Halo semuanya, kembali lagi di channel Zuales Prasetyo Jadi sekarang kita memasuki sesi Tice Rite, teman-teman Jadi kita bakal test rating Honda Scoopy terbaru 2025 Kira-kira rasanya seperti apa nih dari motor ini Kalau menurut saya mungkin secara feel atau rasa masih mirip ya dengan generasi yang sebelumnya Karena secara rangka, mesinnya itu masih sama Hanya beda di desain dan beberapa fitur tambahan Jadi nggak perlu basa-basi, langsung saja kita coba nih dari Honda Scoopy terbaru ini Yuk langsung kita ajar Oke teman-teman, jadi sekarang kita sesi Tice Rite ya Kita bakal coba nih performa dari Honda Scoopy 2025 Kira-kira seperti apa Kalau menurut saya sih mungkin kurang lebih sama ya dengan generasi yang sebelumnya Hanya saja sekarang agak lebih ringan nih Bobot di bagian velg agak dikurangi teman-teman ya berdasarkan infonya Saya sekarang pakai yang ini stylish ya Stylist matte green teman-teman Ini yang versi kiles Jadi langsung saja kita akan coba gas nih Rangka masih sama ya Menggunakan rangka isof Jadi kemungkinan ya 11-12 sih Dengan generasi yang sebelumnya Jadi nggak usah banyak basa-basi Langsung saja Kita gas Oke kita sudah ready di motornya nih tinggal menunggu apa-apa Oke let's go 1,2,3 Enteng banget teman-teman ya Oke kita santai dulu Kita mencoba feelnya dulu nih Jadi rasanya menurut saya Jadi rasanya menurut saya ini mirip-mirip dengan Scoopy generasi yang sebelumnya Karena memang secara rangka Karena memang secara rangka secara dimensi ini masih sama Jadi rasanya sama Jadi rasanya sama Enteng banget ya Rasanya tuh melayang banget Enak banget sih bakal enak Nanti kita bakal coba pengeremannya CBSnya seperti apa Nanti kita juga bakal Coba suspensinya Biasanya ada Beberapa polisi tidur di depan Dan kita akan coba geber tentunya performanya seperti apa Kalau untuk liuk-liuk pasti enak teman-teman Karena rangkanya isaf Apalagi ini pakai ban donat ya Ban donat ring 12 Jadi makin stabil Enteng tapi stabil banget teman-teman Buat nanjak Oke Tenaganya oke Oke kita nikung ke kanan lagi Nah disini dia Kita bakal mencoba suspensi dari motor ini Kira-kira seperti apa ya Oke Kedua Ketiga Enak ya Kalau suspensi Enak cukup ini teman-teman Walaupun dia menggunakan single shock belakangnya Tapi cukup stabil dan Nyaman ya Ketika melakukan perdaman Oke nanti kita bakal coba top speednya Kira-kira bakal berapa nih Oke sekarang kita lanjut Oke sekarang kita sudah tanpa kawalan Jadi kita akan coba liuk-liukkan Untuk cornering kanan Asik banget Oke belok lagi kanan Enteng banget teman-teman ya Jadi buat nikung tuh enteng banget Berasa gak lagi naik motor saya nih Bener-bener enak banget teman-teman Bener-bener Ringan banget Lincah banget Tarikan mesinnya juga enak ya Jadi pas kita keluar tikungan Terus buka gas Itu langsung Kerasa banget Powernya Walaupun hanya 110 cc Tapi powernya ini dapet loh Oh Kita salah jalur teman-teman Agak sedikit salah Gak apa-apa Lanjut lagi Kita belok kiri Pengreman pakem banget teman-teman ya Jadi pengremannya Dia disc brake Satu piston Tapi pakem banget nih Yang saya rasakan Pakem banget pengremannya Dan CBSnya juga cukup nyaman sih Apalagi buat harian ini enak banget Oke Kita bakal melewati tanjakan lagi Nah setelah tanjakan Ini akan ada track lurus Kita akan coba tarik nih Kira-kira dapet berapa Walaupun track lurusnya gak begitu panjang ya Oke kita gak usah lewat polisi tidur Kita langsung tarik Satu dua tiga Oke Let's go Kita bakal habiskan jalan Enam puluh tiga Oke di tujuh puluh tiga ya Baru tujuh puluh tiga Kita rem dulu teman-teman Karena memang jalurnya pendek Oke masih lanjut lagi Kita coba liuk-liukannya Nih buat nikung ya Bener-bener miring banget Buat nikung sampai miring banget Enak banget teman-teman Asik banget ya Jadi kalau feel berkendaranya Ya kurang lebih masih mirip-mirip lah Dengan Scoopy generasi sebelumnya Karena memang secara Mesin Secara power Dimensi masih sama Cuma lebih beda ke desain sih Desainnya beda Tampilannya beda Gitu ya Untuk rangka Dimensi masih sama teman-teman Jadi kalau kalian sudah pernah merasakan Lincahnya udah Scoopy Ya ini sama Yang saya rasakan di Scoopy 2025 Karena di sektor mesin Juga tidak ada Pengembangan ya Jadi masih Sama saja Oke Kita naik lagi sekarang Nah kita coba Nah kita akan coba balap nih Sama Mas Heru nih Oke kita bakal coba balap ya Satu Dua Tiga Wuuu Wuuu Balap Scoopy versus Scoopy Mas Heru ketinggalan Mungkin kalah di bobot badan kali ya Hahaha Oke Oke 75 sanggup ya 75 sanggup ya Saya gak mau ngerem-ngerem terlalu mendadak teman-teman Takutnya Lost ya Kebabelasan Oke kita satu putaran lagi ya Kita coba satu putaran lagi Oke Kita bawa liuk-liuk lagi nih Hih Asik banget memang Kalau kalian nyari motor buat harian Nyari yang enteng Irit Tampilan atau looknya cakep Ya Scoopy ini memang jawabannya Bener-bener cakep banget sekarang looknya ya Fitur juga cukup banget menurut saya Apalagi sekarang speedometer sudah full digital Jadi sudah cukup banget ya Sudah mumpuni banget tentunya Pokoknya enak banget naik Scoopy ini Bisa dibilang hampir sempurna sih Untuk sekelas motor 110 cc Ini hampir sempurna teman-teman Untuk Honda Scoopy sendiri Hih Mantap ya Oke kita seputaran lagi saja ya Setelah itu kita Selesai teman-teman Huf Huf Oke Tuh ya Bener-bener enak banget loh Pas di habis tikungan Juga open gasnya enak teman-teman Lumayan ngejambak ya Walaupun cuma 110 cc loh Oke Nanjak Wuh Terbang kita ya Oke kita bakal coba lagi Polisi tidur nih Ada 3 polisi tidur kecil Kita bakal coba Kira-kira seperti apa nih 1, 2, 3 Cukup nyaman ya Suspensinya empuk, stabil Buat ngebut Kalau kita liak liuk juga nyaman teman-teman Nih Sebenarnya kita masih bisa lanjut Tapi kita sudahkan saja ya Sudah cukup ya Sudah cukup teman-teman Jadi overall motor ini nyaman Buat harian, buat kerja, kuliah Buat ke kantor Buat sekolah nih Buat kalian yang mungkin masih sekolah sih Cukup banget ya Motornya desainnya bagus Fiturnya lengkap Irit juga Oke ya Jadi mungkin Cukup sekian Video test rate hari ini Yang jelas overall motor ini Enak banget Ini yang versi kilus di 23 jutaan OTR Jakarta Sedangkan yang non kilus 22 juta Oke ya Nantikan video-video yang berikutnya Dari channel Zuala Sprasetyo Dan sampai jumpa Dari channel Zuala Sprasetyo